Halo selamat malam semuanya Saya mau menyaksikan bagaimana sih saya Bisa membaca Taurat dan Injil di dalam Alkitab Jadi singkat cerita Tahun 2019 bulan 10 Pada saat itu saya sedang dalam keterpurukan sekali Saya datang kepada Allah saya Saya ibadah Habis ibadah saya ngaji Nah waktu saya ibadah itu Saya berdoa Ya Allah ya Tuhan kutunjukkan aku jalan yang benar dan lurus Nah saat saya habis sholat Saya membaca Al-Quran Saya ngaji dan saya membuka di dalam Al-Ma'idah Ayat 46 Surah 5 ayat 46 Jadi saya kaget sekali dengan membaca ayat ini Karena sebelumnya saya berpikir Saya sudah sering membaca ayat ini Tapi kok selama ini saya tidak Bisa fokus gitu dengan ayat ini Nah Jadi saya coba membaca lafaz Dari lafaz Arabnya Ini dari Quran Karim Terjemahan Mahmud Yunus Saya coba Baca ya karena ini kecil A'udzubillahimnashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa kafayna ala asarihim Terjemahan atas jejak mereka dengan mengutus Isa anak Mariam Yang membenarkan kitab yang dihadapannya Yaitu Taurat Dan kami memberikan kepadanya Injil Di dalamnya ada petunjuk dan nur cahaya Serta membenarkan kitab yang dihadapannya Yaitu Taurat Dan menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang takwa Ih saya kaget Membaca ayat ini Dan setelah membaca ayat ini Saya memberanikan diri untuk membaca Alkitab Kenapa? Setiap saya sholat Saya selalu berkata Ya Allah ya Tuhanku tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus Dan jalan yang benar dan lurus itu ada di Taurat dan Injil Dan bagaimana saya mau mengetahui jalan yang benar dan lurus itu Kalau saya tidak membaca Taurat dan Injil Dikatakan di sini Taurat itu menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa Ih selama ini berarti saya tidak menjadi orang yang bertakwa Karena saya tidak membaca Taurat dan Injil Dan itulah akhirnya saya memutuskan untuk membaca Al-Taurat dan Injil yang terdapat di dalam Alkitab Itu saja singkatnya Nanti saya akan membuat video bagaimana keselesian saya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah Barusan kita sudah mendengar persaksian Mbak Yang Murtad gara-gara surah Al-Ma'idah ayat 46 Untuk ini saya komentari 3 poin ya teman-teman Ada 3 poin yang ingin saya komentari Yang pertama cara baca Cara baca yang surah Al-Ma'idah yang dibaca oleh Mbak Barusan ini kan salah semua cara bacanya Saya kira kayaknya Mbak itu jarang membaca Al-Quran Dan sepertinya Mbak itu jarang belajar ilmu agama Saya kasih contoh cara baca Al-Quran yang benar ya Tentang surah Al-Ma'idah ayat ke-46 6 barusan A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa qaffayna Bukan wakafayna Mbak barusan membaca wakafayna Beda kaffa dengan koffa Nanti maknanya sangat jauh gitu loh Wa qaffayna ala atharihim Bi'isabani maryama musaddiqan Lima bayna yadayhi minatawrah Begitu Wa atayna hu al-injil fihi hudan wa nurun Wa musaddiqan lima bayna yadayhi Musaddiqan lima bayna yadayhi minatawrah Wa hudan wa maw'ifatan lil muttaqin Muttaqin Bukan muttaqin Bacanya muttaqin barusan Muttaqin Ta sama to itu beda Nah Jadi Dari cara bacanya sudah sangat kita lihat ya Bahwa beliau sangat jarang membaca Al-Quran mungkin Nah Apa arti dari ayat ini Wa qaffayna ala atharihim Dan kami lanjutkan Jejak mereka Bi'isabani maryam Dengan mengutus Isa putra maryam Nabiullah Isa Yang mana nabi Isa ini Musaddiqan lima bayna yadayhi Membenarkan kitab sebelumnya Minatawrati Seperti kitab Tawrat Yang Allah turunkan kepada Nabi Musa al-isalam Wa atayna hu al-injil Dan kami turunkan kepada Isa itu Kitab Injil Fihi hudau wa nur Yang di dalam Injil tersebut Terdapat petunjuk dari Allah Dan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dan membenarkan kitab sebelumnya Yaitu Minatawrati Kitab Tawrat Wahudau Wa maw'idhatan Lilmutaqin Yang di dalamnya juga terdapat Petunjuk dari Allah Dan maw'idhah Bagi orang-orang yang bertakwa Pengajaran bagi orang-orang Yang bertakwa Setelah membaca ayat ini Mbak Barusan langsung Murtad teman-teman Dikira ya Injil dan Tawrat Yang dimaksud Al-Quran itu Adalah Injil dan Tawrat Yang ada di Biblos Ya Yang ada di Biblos Bibel Yang dipegang oleh Umat Kristiani sekarang Ini kan sudah salah faham Ini hikmah ya teman-teman Hikmah bahwa Ayo kita umat Islam Jangan malas belajar agama Agar tidak Mudah terombang-ambing imannya Karena kenapa Ciri-ciri orang yang beriman Seharusnya Setelah membaca Al-Quran Dia itu tambah Keimanannya itu bertambah Surah Al-Anfal Ayat 2 Allah SWT berfirman Innamal mu'minun Orang-orang yang beriman Itu siapa Alladzina Iza Dzukirallahu Wajilats Ulubuhum Orang yang ketika disebutkan Nama Allah Bergetar hatinya Dan ketika Ayat-ayat Allah Al-Quran Dibacakan kepada mereka Mereka akan bertambah Imannya Bukan malah murtad Kan terbalik Ini namanya Jadi Wa'ala Rabbihim Yatawakkalun Dan kepada Tuhan Mereka Mereka berserah Diri Jadi orang yang beriman Itu setelah membaca Al-Quran Setelah mendengarkan Al-Quran Mereka seharusnya Bertambah imannya Bukan malah murtad Jadi Ada hikmah Di balik Semua ini Teman-teman Bahwa Kita sebagai orang Islam Jangan sampai Males belajar Kenapa Karena Dengan minimnya Keilmuan Akan menganggap Seperti mbak tadi Injil dan Taurat Yang Allah turunkan Yang dimaksud Dalam Al-Quran Adalah Biblos yang dipegang Umat Kristian Itu salah besar Kalau kita cek Apakah kitab Torah Taurat Yang ada Di Bible Apakah itu Benar-benar Ditulis oleh Musa Dari awal Sampai akhir Itu kan menjadi Polemik besar Di antara kekristenan Mereka masih Saling gontok-gontokan Masih saling Cakaran-cakaran Masalah itu Dan apakah Injil Yang dimaksud Dalam Al-Quran Ini adalah Bible The gospel Yang ada Di dalam Bible Matius Lukas Yohanes Markus Apakah itu Ini umat Kristen Sendiri Masih saling Cakaran-cakaran Banyak ayat Yang satu Perikob hilang Ada ayat Satu Perikob hilang Ada ayat Yang gak ketemu Dapat kodex Dari mana Salinannya Dari mana Ini kan saling Cakaran-cakaran Jadi Seharusnya Dia beriman Kepada Al-Quran Yang sudah selesai Sejak dahulu Kok berpindah Kepada Kitab Suci Yang masih Banyak Diperdebatkan Tentang salinan-salinannya Ribuan Bahkan Banyak yang Diedit Kalau kata Sobkatul Al-Mayad Kan seperti itu Jadi Ini adalah Hikmah Dibalik Pentingnya Belajar ilmu Agama Maka dari itu Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa Yang harinya Dipenuhi Dengan belajar Agama Dia belajar Agama Semangat Belajar Agama Maka Allah Akan Mempermudah Jalannya Menuju Surga Dan Salah satu Tanda kiamat Itu kan Hilangnya Ilmu Di dunia Kawan-kawan Hilangnya Ilmu Di dunia Ini Bukan Dengan Cara Hilang Dari hati Kita Bukan Tapi Dengan Wafatnya Para ulama Rasulullah Bersabda Riwayat Hadis Imam Bukhari Hadis Sohih Sesungguhnya Allah Tidak Mencabut Ilmu Yang ada Di dunia Ini Dengan Cara Mencabut Dari hati Manusia Tidak Tapi Allah Mencabut Ilmu Yang ada Di dunia Dengan Cara Mewafatkan Para Ulama Para Ahlinya Sehingga Ketika Di dunia Ini Sudah Tidak Ada Orang Yang Alim Orang Orang Awam Akan Mengangkat Orang Bodoh Menjadi Seorang Ulama Menjadi Seorang Yang Bisa Berfatwa Padahal Dia Bodoh Dia Ditanyakan Masalah Hukum Ternyata Dia Menjawab Tanpa Ilmu Maka Mereka Sesat Dan Semangat Belajar Ilmu Agama Dengan Membaca Al-Quran Tidak Dimaknai Hanya Sepotong Tidak Dimaknai Tanpa Mengetahui Bagaimana Ilmu Tafsirnya Ilmu Asbab Nuzulnya Ulumul Quran Dan Lain Sebagainya Karena Kalau di Al-Quran Isa Nabi Isa Jelas Dia Hanya Seorang Nabi Hanya Seorang Rasul Manusia Biasa Yang Allah Memberikan Wahyu Kepada Dia Dan Memberikan Mujizat Nah Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh